Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu keadaan sehat selalu ya Bertemu kembali dengan Ustaz dan Anda Hari ini kita akan belajar bersama Anak-anak simak dengan baik ya Baik anak-anak Hari ini kita akan belajar matahari keislaman Mengenai hadis Hadis yang kita pelajari adalah Hadis tentang malu Ustaz dan saya bacakan 3 kali Anak-anak simak dengan baik ya Al-haya'u minal iman Al-haya'u minal iman Artinya Malu itu sebagian dari iman Hadis riwayat Bukhari Muslim Malu itu sebagian dari iman Hadis riwayat Bukhari Muslim Malu itu sebagian dari iman Hadis riwayat Bukhari Muslim Malu itu sebagian dari iman Hadis riwayat Bukhari Muslim Hadis tentang malu Al-haya'u minal iman Malu itu sebagian dari iman Hadis riwayat Bukhari Muslim Hadis tentang malu Al-haya'u minal iman Malu itu sebagian dari iman Hadis riwayat Bukhari Muslim Nah anak-anak sekarang Ustazah bacakan dialog singkat Antara Naila dengan Putri Ketika Naila mengajak Putri bermain sepeda Putri main sepeda di taman yuk Lalu Putri menjawab Ayuk boleh Tapi aku pakai jilbab dulu ya Aku malu kalau rambutku terlihat dengan teman-teman Nah anak-anak Apakah pernyataan Putri sudah benar? Tentu saja itu sudah benar ya anak-anak Kita harus punya sifat malu Baik itu malu terhadap Allah Malu terhadap orang lain Ataupun malu terhadap diri sendiri Dari hadis tentang malu Kita bisa mengetahui banyak hikmah Dari sifat malu Selain kita menjadi anak yang soleh dan soleha Kita juga menumbuhkan ahlak yang santun Jadi ketika muncul rasa malu pada diri kita Anak-anak bisa ingat hadis yang sudah Ustazah ajarkan Jangan lupa diterapkan ya Sekian materi hari ini Semangat belajar di rumah Alhamdulillah selesai sudah materi hari ini Terima kasih anak-anak sudah menyebab dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!